A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Apakah orang yang sudah nikah diwajibkan hidup sendiri baik kos atau kontrak sedangkan orang tua masih ngundeli dengan alasan daripada nguntrak mending uang ditabung bagaimana cara saya mensikapi pendapat orang tua tersebut Memang idealnya suami istri itu kalau sudah menikah itu rumah sendiri baik kos maupun nguntrak tetapi itu tidak harus memang lebih baiknya rumah sendiri tetapi tidak harus mungkin saja ada sebab-sebab lain orang tua memberi nasihat seperti itu tadi itu bisa jadi karena orang tua itu sangat menginginkan kebaikan bagi rumah tangga anak-anaknya uangnya ditabung dulu karena cukup baru beli beli rumah sehingga tidak usah utang tidak usah utang harus nyicil ngangsur ini sudah tabung dulu nanti kalau sudah cukup baru beli atau buat rumah sesuai dengan kemampuan atau sebab kedua orang tua yang gondeli tadi ya itu tadi karena kondisi orang tua yang memang sudah tidak memungkinkan kalau sendiri maka orang tua yang gondeli dan tidak terang-terangan ini loh hebatnya orang tua kita orang tua tidak terang-terangan lana kue lungo pindah sekol kini engkau sing nonton aku naku pengen pipis pengen buang air besar pengen mandi terus siapa yang bantu orang tua tidak terang-terangan seperti itu tetapi dengan cara halus leh untuk ditabung sik sonewis cukup baru buat rumah itu kan cara halus gondeli secara halus padahal sebetulnya anak orang tua memang sudah tidak memungkinkan untuk hidup seorang diri karena dari kondisi kesehatan sudah tidak memungkinkan maka bagaimana ya dirembuk baik-baik bikin rumah ya jahatuh-aduh ini perlu depan biar tetap bisa menyantuni memperhatikan orang tua dan insya Allah orang tuanya yang ngerti agama juga tidak akan intervensi rumah tangga putra-putrinya meskipun rumahnya berdekatan ya ada lagi hai 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 air hai 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 Terima kasih.